Dalam pengukuhan tersebut dihadiri 11 pengurus tingkat kota, 6 kejamatan, dan 67 keluarhan di Kota Serang. Bertempat di kantor DPC PDIP Kota Serang, Faujan Dardiri resmi menjadi ketua BP Pemilu PDIP Kota Serang untuk memetakan strategi dalam Pilkada 2024. Faujan mengatakan pihaknya akan mengawal dan melakukan komunikasi politik dengan gabungan partai apabila sudah terbentuk koalisi. Hal itu untuk memperjuangkan Bambang Janoko menjadi bakal calon wakil wali kota Serang. Kualitas Bambang Janoko itu naik sampai mau mencapai 50%. Sementara itu dikatakan Ketua DPC PDIP Kota Serang Bambang Janoko, pengukuhan BP Pemilu PDIP Kota Serang merupakan amanah sesuai dengan ADART PDIP. BP Pemilu nantinya akan melakukan tugas pemetaan dalam rangka pemenangan Pilkada Kota Serang tahun 2024. Pengukuhan badannya, yang mana badan itu adalah badan pemenangan pemilu dan sekaligus dengan konsolidasi partai, antara DPC, PLC, dan badan. Jadi seperti itu, amanah sesuai dengan ADART Partai, yang mana kita harus membentuk satu badan. Di antaranya salah satunya adalah badan pemenangan pemilu. Jadi seperti itu. Ditambahkan Bambang, nantinya setelah terbentuk mereka akan memetakan dan melihat apa yang menjadi tugas dari badan pemenangan pemilu untuk sebuah pemenangan di Pilkada pada 27 November 2024. Bayo Sandra Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.